Intro Di masa pandemi COVID-19, sejumlah kelompok tani di wilayah Riau berupaya bangkit dengan memanfaatkan budidaya cacing merah untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Masalah panen yang tidak terlalu lama dan juga cukup mudah untuk dikerjakan serta dukungan modal dari PT Pertamina membuat kelompok tani ini kembali bergeliat. Hantaman pandemi COVID-19 meluluh lantakan hampir seluruh semi perekonomian di tanah air. Tidak sedikit para pelaku bisnis sebagai sektor usaha yang terpaksa berhenti bahkan harus mempeharkah pekerjanya. Namun tidak sedikit yang tetap tegar bertahan adalah mereka, para kelompok tani di desa Gunung Batu dan desa Rejosari di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Meski terpuruk akibat pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus bangkit. Dengan memanfaatkan budidaya reaktor cacing merah dan dukungan bantuan modal usaha dari CSR PT Pertamina PT Aset 1 Lirikville, Ramin berserta anggota kelompok tani ini berhasil bangkit dan kembali bergeliat. Kita sangat simpel, tidak merawatnya. Jadi untuk pakannya kita tidak susah-susah, cukup kotoran dari perang sapi yang ditambil. Berjantar di 1 kg, kalau itu perkembangan yang kita kemarin sudah panen, dalam 5-2 bulan bisa 1 kg menjadi 3 kg. Menjadi yang pertama di Provinsi Riau, budidaya cacing merah ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Ini tentu sangat membantu pendapatan warga di masa pandemi saat ini. Terlebih, usaha ini juga tidak memerlukan modal yang banyak dan cukup mudah dikerjakan. Terlebih, usaha ini juga tidak memerlukan modal yang banyak dan cukup mudah dikerjakan. Selama 4 hari baru kita masukkan bibitnya. Masa panen cacing merah ini membutuhkan rentang waktu 45 hari. Dari 200 gram bibit cacing yang dibudidayakan, dapat menghasilkan 5-7 kg cacing merah dengan harga pasaran 250 ribu rupiah per kilogramnya. PT. Pertamina selaku membeli modal berharap usaha mereka dapat lebih dikembangkan dengan memproduksi cacing merah untuk pakan ikan hingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Kita juga untuk membantu masyarakat di bidang ekonomi, kami tetap maksudkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan seperti budidaya cacing yang menggunakan limbah yang menjadi potensi masyarakat lokal, terutama di wilayah kerja kita. Nah, di situ ada potensi untuk memanfaatkan limbah sawit yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk budidaya cacing. Dan kebetulan itu pionir karena belum pernah ada ya setelah tanggung. Selain menciptakan lapangan kerja, budidaya cacing merah ini sangat membantu perekonomian warga untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Citra Indriani, Kompas TV, Indra Giribulu, Riau.